Untuk mengatasi permasalahan banjir, pemerintah kota Palembang membangun kolam retensi dan kolam pengendali banjir. Kolam retensi yang tengah dibangun seluas 24.000 hektare dan ditargetkan beroperasi pertengahan Desember 2019. Guna mengatasi permasalahan banjir dan genangan air yang kerap terjadi saat musim hujan di kota Palembang, pemerintah kota Palembang membangun kolam retensi dan pompa pengendali banjir yang mampu memompah air sebanyak 36.000 per detik. Di sela pengerjaannya, wali kota Palembang, Harno Joyo, meninjau perkembangan pengerjaan pompa pengendali banjir yang akan berfungsi mengatasi permasalahan banjir seluas 2.400 hektare, meliputi kolam retensi polda, kolam retensi talang aman, kolam retensi sidruk putih, kolam retensi iba, dan kolam retensi sekip. Dengan selesainya pembangunan kolam retensi dan pompa pengendali banjir, diharapkan dapat menuntaskan genangan banjir di kota Palembang. Saat ini, progres pembangunan pompa pengendali banjir telah mencapai 90 persen dan akan dioperasionalkan pada pertengahan Desember 2019. Daerah aliran sungai yang bermuara ke Sungai Bandung ini, kurang lebih 2.400 hektare, yang meliputi daerah kolam retensi polda, retensi talang aman, seluduk putih, kemudian inba, dan sekip. Soalnya kalau kolam ini selesai, pompa ini selesai, ini akan terus selesaikan masalah genangan air yang selama ini terjadi. Dan kami langsung dengan partneran Kepala Balai Sungai Sumatera 8, dan juga sama-sama di sini, beliau sampaikan bahwa... Meski pemerintah telah membangun pompa pengendali banjir, namun wali kota berharap masyarakat dapat menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, sehingga aliran sungai tidak tertutup dengan sampah. Dari Palembang, Erwin Setiawan, AINews, Melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.